Di sini ada dua elektron yang single. Berarti kita lirik sebelahnya. Ini kok berpasangan. Berarti satu elektronnya itu kita promosikan. Ini kita promosikan elektronnya ke orbital yang masih kosong. Setelah itu nanti kita akan dapatkan. Berarti orbital S dia tinggal sendirian. Orbital P-nya nanti di sini. Berarti gini kan. Sendiri, sendiri, sendiri. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Sekarang kita lihat. Tadi CH4 dia butuh 4 orbital yang isinya elektron single. Sekarang kita lihat di sini. Apakah sudah tersedia 4 orbital dengan isi elektron single? Sudah, Bu. Kalau sudah berarti ini kita bisa gabungkan. Atau kita lakukan di hibrid di hibridasi. Nah, kalau digabungkan berarti nanti kita akan memiliki 4 orbital yang baru. 4 orbital baru ini yang merupakan hasil hibridisasi. Gitu kan ya. Nah, yang kita gabungkan orbital siapa aja? Orbital S sama orbital P gitu kan. S yang digabungkan berapa kotak? Satu. Satu. P yang digabungkan berapa kotak? Tiga. Berarti nama orbital hibridnya adalah SP3. Seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa. Jadi, langkah pertama adalah kita lihat dulu. Ada berapa elektron yang single gitu ya. Kemudian ada berapa jumlah orbital single yang kita butuhkan. Nah, baru nanti kita lakukan promosi elektron kalau perlu. Nah, baru dihibridisasi. Oke. Apakah ini bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah coba. Kalau ini sudah bisa, sekarang coba contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya misalkan kamu punya senyawa, apa ya, misalnya CLF3 coba, nak. CLF3. Oke. Ada yang mau cobain hibridisasinya apa yang Ibu jelaskan dulu? Mau cobain atau udah bisa? Halo? Coba, Bu. Mau cobain dulu? Boleh, silakan. Atom putarnya siapa, Berarti? CL. CL nomor atomnya adalah 17. 17. Silakan. Boleh disingkat saja pakai NI. Jadi, kalau disingkat pakai NI, kelanjutannya? 3S2, ya? 3P? Iya. 3P2. Kita pilih. Oke. Ada yang bisa? F itu 9. Kalau pakai HI, 2S2, 2P, 5. Oke, silakan. Sudah dibikin orbital, diagram orbitalnya dari atom pusatnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang dilihat. Sekarang dilihat, kalau dibikin diagram orbitalnya, berarti kan S ada sepasang. yang P ada 3, ada 3, ada 3, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau kita lihat, CLF3, kamu butuh berapa orbital yang isinya elektron single? Tiga. 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 Karena dia ikutnya tiga, kan ya? Berarti dia butuh tiga orbital yang isinya elektron single. Sementara, yang kamu gambarkan tadi, CL. Orbital yang berisi elektron single ada berapa? Satu. Cuma ada satu. Berarti harus diapain? Sementara, sih, Bu. Langsung bisa digabungkan gitu? Perlu ada promosi enggak? Ya, Bu. Dipromosikannya ke mana? Ayo, dipromosikannya ke mana? Nah, kalau tadi kan jelas, Bu, enak nih kalau yang C, ada satu orbital yang masih kosong. Nah, kalau yang ini, dipromosikannya ke mana? Ke D, Bu. Ke D punyanya siapa? Orbital D punyanya siapa? CL, Bu. Punya CL. Wai, kenapa? Apakah CL punya orbital D? Alasannya apa? Keempat S aja, Bu. Keempat S, jauh amat, Bu. Ayo. Ingat, kalau udah kulit keempat, biar ini. Tadi udah benar jawaban temenmu, ke-3D. Tapi tahu alasannya kenapa? Tahu alasannya? Biar ada yang kosong, Bu. Kenapa lebih tepat ke-3D, bukan ke-4S? Karena masaknya nanti jadi kulit. Kulit. Iya, kulit. Betul, betul, ya. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, dia melibatkan elektron valensi, elektron di kulit terluar, gitu kan ya. Nah, di sini kita lihat kulit terluarnya adalah kulit ke-3. Nah, mungkin kamu masih ingat waktu Bu Ayu pernah jelasin. Kulit pertama hanya ada orbital S, gitu kan ya. Kulit kedua ada orbital S, ada orbital P. Kulit ke-3 ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D. Artinya, sebenarnya CL dia memiliki orbital 3D. Tapi orbital 3D-nya belum terisi elektron. Karena elektronnya CL hanya 17, gitu. Nyamu nggak? Artinya, kalau kita misalkan gambarkan di sini ya, CL17. Ini pakai NE. Nah, sebenarnya dia punya orbital gini kan, 3P5. Ada 3D tapi belum terisi, gitu. Nah, kalau kita gambarkan, ini S itu kan 1. Isinya sepasang ini ya. Kemudian P, dia kan kotaknya 3. Isinya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, D, dia masih memiliki 5 orbital. Nah, tetapi belum terisi elektron. Inilah yang digunakan untuk proses promosi. Nyamu nggak? Nah, promosinya gimana Bu? Kita lihat. Mana yang paling dekat dengan si single? Itu adalah yang tengah ini. Nah, yang tengah inilah yang nanti satu elektronnya kita promosikan ke sini. Cun? Rahma udah pusing, Rahma? Oke. Sehingga nanti kalau kita gambarkan, yang S di sini masih sepasang, yang P-nya. Yang masih sepasang tinggal sini kan? Sininya single-single. Nyamu nggak? Karena satunya udah dipindahkan di orbital D-nya. Di sini udah jadi satu gini. Nyamu nggak? Karena kan satunya kan udah dipindahkan ke sini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi CLF 3 butuh berapa orbital yang isinya elektron single? Butuh tiga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Udah memenuhi syarat belum? Udah ada tiga elektron single belum di orbitalnya? Sudah. Berarti tinggal kita menggabungkan. Nah, menggabungkannya nggak boleh cuma yang single. Tetapi semua elektron di kulit terluar. Artinya pada orbital 3S, 3P, sampai 3D kita gabungkan. Sehingga nanti kamu akan punya ada berapa tuh berarti orbital gabungannya? Satu, dua, tiga, empat, lima, ya nggak? Ini berarti ada sepasang. Loh, kok nggak bisa digambar ini? Ini sepasang, ini sepasang. Ini single, ini single, ini single. Nyamu nggak? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Ini hibridisasi. Nah, sehingga sekarang kalau kamu lihat di sini, nak. Yang kita gabungkan ada orbital apa aja? Ada orbital S, ada orbital B, ada orbital DHA. S-nya berapa kotak? S-nya berapa kotak? Yang digabungin S-nya berapa kotak? B-nya berapa kotak? B-nya berapa kotak? Tiga. 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 D-nya berapa kotak? D-nya satu. D-nya yang dikotakin yang digabung. Cuma satu. 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 Berarti nama hibridisasinya adalah SP3. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Eh, sorry. SP3D maksud gue. SP3D, Bu. Nyambung? Bisa dipahami? Nyambung, Bu. Bisa? Nah, coba latihan lagi. Latihan lagi. Latihan lagi nih, contoh lain. Misalkan S-F4. Nah, coba. Silahkan. S-F4. Berarti atas pusatnya siapa? S. S-F4. Oke, silahkan. S-16. Silahkan. Kira-kira orbital hybridnya namanya apa? SP3D2, Bu. Ih, ada yang jagoan banget. Coba dibikin dulu. Dibikin dulu. Berarti kan ini ada S-E, gitu kan? Kemudian ada 3S2, ada 3P4, betul. Oke, berarti dia butuh berapa elektron, berapa orbital yang isinya elektron single? Empat. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Berarti dia minjem orbital D nggak? Iya. Iya, oke. Minjem orbital 3D. Ada yang dipromosikan nggak? Ada. Ada. Ada yang dipromosikan? Ada. Oke. Berarti yang dipromosikan yang mana kira-kira? Yang 3S atau yang 3P berpasangan? Yang 3P berpasangan. Jadi yang paling dekat. Yang paling dekat ya. Oke, sehingga nanti kalau kamu gambarkan, di sini berarti dia tinggal sepasang, lalu yang di 3P-nya, dia jadi single-single-single, gitu kan? Single-single-single. Kemudian yang di 3D-nya. Berarti 1, 2, 3, empat, lima. Jadi single gini ya. Nah, setelah itu baru kamu gabungkan. Oke, kalau kamu gabungkan, berarti jadinya, apa nama orbital hybrid-nya? SP3D. 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 Gampang? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, nggak? Ibu, mau nanya. Sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, kenapa? Kan yang di... ini yang... SP4, itu SP3D, Bu. Yang D-nya kan single. Terus, kenapa nggak ada itunya, Bu? Kayak misal SP3D1. Sedangkan yang S itu kan, dia orbital-nya berpasangan, ya, Bu? Nah, nggak disebutin S2, P3, D1 gitu. Kenapa, Bu? Ayo. Pangkatnya itu menunjukkan berapa kotak yang kamu gabungkan. Bukan berapa tanahnya. Jadi, pangkatnya itu menunjukkan berapa kotak yang digabungkan. Jadi, S yang digabungkan berapa kotak? 1, berarti S1, kan? Biasanya kalau S1, satunya nggak dituliskan. P, yang digabungkan berapa kotak? 3. 3. D, yang digabungkan berapa kotak? 1. 1, gitu ya. Jadi, pangkat itu bukan... Bukan di transfer gitu, ya. Kenapa? Kenapa, kenapa tadi? Terima kasih, Bu. Oke, tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau unsurnya ada tiga, ya. Kalau unsurnya ada tiga, tetap kamu fokusnya ke atom pusatnya. Siapa yang jadi pusat? Jadi, hybridisasi itu nanti yang kita lihat adalah hybridisasi atom pusat. Jadi, misalnya, contoh lain. Contoh lainnya. Misalkan kamu punya apa? CH3CL. Kayak gitu, ya. Nah, tom pusatnya siapa? CH3CL. Ini masih banget, nih. Ini elektron bebas C itu empat, Bu. Nah, udah. Gimana-gimana tadi, siapa rafli, ya? Kenapa, klik? Karena elektron bebasnya C itu empat, Bu. Elektron bebas? Hal itu kan tiga, C-nya satu. Pasti dibuka oleh 3, Tim. Elektron bebas apa elektron valensi? Ya, valensi. Ya, ingat lagi, Nah. Ini kan antara C sama CL. Yang jadi pusat, gitu, kan? Nah, kamu ingat aja. C itu kan nomor atomnya 6. Kalau dulu balik ke, apa namanya? Struktur lewis, ya. Ini kan berarti 2, 4. Ini CL, 17. Ini berarti 2, 8, 7, gitu, kan? Kalau C, berarti kan ada 4. Yang single, gini, kan? Kalau CL, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Berarti yang lebih mungkin untuk menjadi pusat siapa? C atau CL? CL, Bu. Betul, ya. Jadi, hybridisasi itu kamu lakukan pada atom pusat, Naku. Jadi, kita fokus aja. Misalnya, oh, C ini adalah sebagai atom pusat. Ya udah, berarti kamu lakukan hybridisasi untuk C sebagai atom pusat. Gitu, loh. Nampak nggak? Nah, sekarang kita lihat. C-nya di sini membentuk molekul CH3CL. Ya, CH3CL berarti C-nya mengikat berapa atom lain? Empat. Berarti dia butuh empat orbital yang isinya elektron single. Nampak nggak? Nampak. Nampak. Yaudah, nanti tinggal dilanjutkan. Seperti itu. Jadi, kalau hybridisasi, kemudian kemarin geometri molekul, kita fokusnya adalah untuk atom pusatnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Bu, berarti orbital yang diambil itu elektron valensinya, Bu, ya? Iya, elektron valensinya. Elektron di kulit terluar. Oke, makasih, Bu. Oke. Cobalah sekali lagi nih. Sekali lagi coba ya. Kamu buat hybridisasi pada atom pusatnya ya untuk senyawa, apa ya? Oh, ini yang sering muncul aja ya. SF6. Nah, udah ketobak nih, pasti. B3, D2. Tuh, kan? Kamu cepat banget coba yang lainnya. Bisa nggak? Ini mungkin ada tipsnya, kok bisa cepat banget sampai daya, Ki. Ki, kamu menghitungnya gimana, Ki? Bikin orbitalnya dulu, Bu. Bikin orbitalnya. Kemudian? Kalau udah dibikin orbitalnya? Semua elektronnya dipromosikan. Semua elektronnya dipromosikan? Maksudnya yang berpasangan. Oh, yang berpasangan dipromosikan ke? Orbital D. Orbital D. Sebentar. 3D. Gini ya. Sep. 1, 2, 3. Wih, kebanyakan nih. Oke. Ini dipromosikan dua-duanya. 1, 1. Kenapa dipromosikan dua-duanya, Ki? Karena F-nya ada 6. Karena F-nya ada 6. Berarti kamu butuh 6 elektron single, ya? Oke. Jadi gini ya. Oke. Setelah kamu. Ini kalian delay nggak layarnya? Tidak, Bu. Nggak, oke. Nah, kalau udah kayak gini, baru digabungkan, ya? Baru digabungkan. Berarti dia nanti akan punya 6 orbital, gitu kan ya? Orbital yang baru. Nah, ini isinya single, 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 single. Nama hibridisasinya adalah SP3D2, Bu. Oke. Ibu mungkin nanya dulu, Jaki, kok kamu bisa cepat banget, Ki, menentukannya, Ki? Atau udah pernah ngerjain, mungkin? Nggak tahu, Ki. Tadi udah tebak satu salah, Bu. Yang SM4. Oh, yang SM4 tadi salah, gitu ya? Ya, mengetahui ini yang SP3D2. Oke. Nah, buat yang lainnya, apakah terlalu cepat, Bu, Ayo ngejelasinya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Nah, Aku, mungkin gini tadi. Ih, Oh, Jaki, kok bisa cepat banget, ya, Bu? Gimana sih triknya biar menentukan orbital hybrid atau menentukan hybridisasi molekul ini biar kamu nentuinya cepat? Bisa, sebenarnya, Nah. Ada triknya, ya. Mau diajarin nggak cara cepatnya? Mau, Bu. Cara cepatnya. Nah, kamu masih ingat nggak cara menentukan DEI-DEB? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih. Masih ingat, ya. Cara menentukan DEI-DEB, ya. Nah, kayak gini, Nah. Coba kita balik ke... Oh, misalnya SF6 aja deh. Gini. Oke. Kalau kita melihat SF6, masih ingat nggak cara menentukan DEI-nya berapa? DEI-nya berapa? DEI itu dilihatnya dari apa? Dari jumlah atom yang terikat pusat, ya. Jumlah atom yang terikat oleh pusat. Nah, berarti DEI-nya ada berapa? 6, Bu. DEI-nya ada 6, betul. Sekarang dihitung DEB-nya. DEB itu adalah 0. Jumlah PEB pusat. Jumlah PEB pusatnya 0, ya. Oke, berarti domain totalnya berapa? 6. 6. Berarti domain totalnya itu adalah 6. Nah, cara menentukan hybridisasinya gini aja, ingat-ingat, ya. S itu kan satu kotak. P itu kan tiga kotak. D itu kan lima kotak. Berarti untuk menghasilkan 6, kamu kan butuh S-nya satu, P-nya tiga, berarti udah berapa kotak, nih? Empat. Berarti D-nya butuh berapa lagi? Tua. Amu nggak? Berarti hybridisasinya adalah SP3, D2. Oke. Nah, coba tadi. Bu, yang SM4 tadi, Bu. Coba yuk, SM4 tadi, ya. SM4. DEI-nya berapa? D-nya empat. Empat. D-E-B. D-E-B itu P. Masa, 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 masa. S itu kan 16. Dua, bu. Dua, bu. Dua, bu. Enam. Enam. Dikurang empat. Ada berapa? Dua. Dapat pasang. S-nya. Sepasang. Tuh. Iya nggak? Iya, gak? S-nya itu. Berarti total domain-nya berapa? Lima. Domain totalnya ada. Totalnya ada lima. Berarti hibridisasinya S. S-B. Nyamu nggak? Nyamu nggak? Nyamu. Nyamu. Kena, kan? Nyamu. Nyamu. Nah, coba nih. Coba nih. NH3. Coba. DEI-nya berapa? Tiga, bu. Tiga. DEB-nya berapa? Satu. Ya, ingat. N itu kan soalensinya lima. Gitu kan? Lima dikurang tiga. Jadi ada dua kan? Dua itu kan sepasang kan? Berarti domain totalnya? Empat. Domain totalnya empat. Berarti hibridisasinya? S-B-3. 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 Bisa kan? Lagi, coba. Lagi. B, C-L-3. B itu nomor atomnya lima. Dua, tiga. Dua. D-nya berapa? Tiga. Tiga, bu. D-nya nega. D-E-B-nya? Satu. Nom. Berarti total domain-nya berapa? Tiga. Berarti hibridisasinya? S-B-2. S-B-2. Enak? Tentap. Tentap dulu. Nah, udah itu. Ya kan? Tapi ibu kan harus ngajarin konsepnya dulu. Masa langsung secara cepat. Udah kayak guru bimbel aku. Tapi konsepnya ngerti kan? Jadi, hibridisasinya itu adalah nanti kita akan menyediakan orbital gitu ya untuk atom pusat bisa berikatan dengan atom-atom yang ada di sekitarnya. Nambah sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Monggo, boleh resen. Kalau ada yang mau ditanyakan. Masih cukup jelas? Apa kecepatan? Masih cukup jelas? Jelas, ibu. Jelas, ibu. Jelas, ibu. Ini Jessica Manalu. Silahkan. Ibu, izin bertanya. Aku masih kurang bingung, ibu. Masih kurang bingung apa masih bingung? Itu, ibu. Kan domain totalnya udah tahu nih. Terus, cara tahunya SPD-nya itu berapa? Gimana, ibu? Mungkin tadi saya kurang memperhatikan, ibu. Oke. Domain total itu menunjukkan kotaknya, ibu. Berarti kalau domain totalnya lima, itu berarti kita butuh lima kotak. Biar menghasilkan lima kotak. S itu kan jelas, satu kan? Nggak mungkin S dua. S kan kotaknya ada satu kan? Kemudian P kotaknya ada tiga. Berarti kalau kita SP-tiga, ada berapa kotak, Jessica? Empat, ibu. Empat? Padahal kamu butuh lima kan? Berarti kurang satu lagi. Diambil dari D. D-nya berapa banyak? D-nya satu. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung, ibu. Gitu. Terima kasih, ibu. Oke. Nah, sebenarnya enak, nanti kalau kita berbicara tentang hibridisasi itu juga ada hubungannya dengan penentuan geometri. Nah, kok bisa, ibu, nentuin geometri? Nah, sekarang kita lihat. Pada SS6, kan ini kan ya, kita ketemu hibridisasinya adalah SP-tiga. Nah, di sini kalau kamu lihat kotak-kotaknya, semuanya isinya elektron single. Nah, kalau ada kotak yang isinya elektron single, itu berarti dia adalah domain elektron ikatan. Nanti digunakan untuk berikatan. kan, berarti pada SF6, di sini kalau misalnya kamu ditanyakan berapa DEI-nya, berarti tinggal lihat aja, ada berapa kotak yang single? Ada 6. Berarti DEI-nya 6, DEB-nya ada nggak? Nggak ada, ibu. Berarti DEB-nya 0. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi kalau yang single itu adalah DEI, kalau yang berpasangan adalah DEB. Nih, contohnya. Misalnya CLF3. CLF3 yang di bawah nih. Ya, kelihatan nggak yang di bawah tuh? Nih, kalau misalnya Bu Ayu nanya, DEI-nya berapa? 3. 3. DEB-nya berapa? 2. 2. 2, seperti itu. Bisa kan nanti kamu tentukan geometri molekulnya apa, kalau bisa tentuin DEI sama DEB. Cina, Nara? 2. Nyambung ya? Oke. Nah, sekarang yang SF4 tuh, kalau kamu lihat nih, yang di bawah nih. Berarti DEI-nya berapa? 2. Hmm, DEI. Yang single? 4. Yang single? DEB. Yang berpasangan? Satu kotak. Dari DEI-4, DEB-1. Bisa? Nah, jadi, hibridisasi dengan bentuk molekul itu nanti bisa saling berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Ini harusnya bisa jadi ini nih, apa namanya, poin penguat kalian nih nanti kalau ujian. Kemarin UTS gimana? Aman jaya sentosa nggak? Aku belum melihat nilai kalian nih. TPB 1 sampai 5. Maksa aman, Bu. Aman, Bu. Tapi nggak tahu kalau nilainya. Kurang waktu. Kurang waktu. Kurang waktu itu biasanya penghitungnya kelamaan kamu. Kan aku udah bilang, ini kayak SBMPTN. Kamu mungkin yang berpengalaman SBMPTN berasa kan ya, kalau waktunya itu apa ya, kayak kamu berpacu dengan waktu lah. Kayak soal sebenarnya nggak terlalu susah kan ya? Atau ada soal yang susah menurutmu? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Yang mana yang susah, Nah? Bagian, Bu. Ya, tapi kan nggak semuanya kan ya. Ada soal-soal yang bisa dijawab kan ya, sebenarnya. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, emang, ya namanya ujian ya. Kalau semuanya mudah, ya berkah namanya. Bukan ujian ya. Kalau semuanya mudah ya. Gitu. Tapi sebenarnya yang sulit itu mungkin karena sebenarnya semua yang dijelaskan rasanya udah pernah dijelaskan. Eh, semua yang keluar rasanya udah pernah dijelaskan kan ya? Atau Ibu ada yang kelewat? Ini sepuluh dijelaskan semua, Bu. Tapi mungkin karena ya namanya kan materi UTS dari bab 1 sampai bab 5 ya. Wah, kamu harus belajar itu semua. Gitu ya. Ya, kadang ada materi yang masih ingat. Kadang ada materi yang lupa-lupa dikit. Nggak apa-apa ya. Nah, nanti untuk UASnya bisa kamu perbaiki lagi kemarin misalnya oh, kayaknya kemarin aku terlalu lama dia ngitungnya. Nah, nanti coba latihan bagaimana cara ngitung cepatnya. Ya. Ini kan masuk ke materi UAS ya, harusnya bentuk molekul hybridisasi bisa memudahkan kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dak? Udah cukup? Silahkan. Nah, siapa nih? Kalau UAS itu ini mulai dari bab 1 lagi atau dari setelah UTS? Setelah UTS. ya, jadi nggak dimulai lagi dari awal babak belur nanti kamu ya. Jadi, setelah UTS itu nyampe materi minggu ke-15 ya berarti ya. Minggu ke-16nya kan kamu was. Oke, oke. Oke ya. Masih aman ya yang ini ya. Oke, nah ini nak. Jadi, kalau misalnya pasangan bebas itu maksudnya adalah DEB. Kemudian ikatan atom itu berarti DEI. Berarti kalau jumlah domain ya, jumlah domainnya 2 berarti hybridisasinya SP. Nah, terus nih, contohnya ya BECL2. Kalau misalnya tadi domain 3 berarti SP2. Gitu kan ya. Contohnya BS3. Kalau domain 4 berarti apa? Hybridisasinya tadi? SP3. SP3. Betul. Kalau domain 5? SP3. SP3D. Gitu kan ya. Kalau domain 6? SP3D. SP3D2. Gitu kan ya. Jadi, kalau SP ini kan berarti ini S-nya 1 kotak, P-nya 1 kotak. Gitu kan ya. Kalau SP2 berarti S-nya 1 kotak, P-nya 2 kotak. Kan jumlahnya 3. Gitu kan ya. Kalau jumlahnya 4 ya nih. Berarti S-nya 1 kotak, ini P-nya 3. Gitu kan masuk ke bayi tadi. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Kalau bisa ngikutin, nah ini dia tadi penggambaran orbital hybridnya. Kalau SP2, itu dia akan membentuk sudut yang lurus linear. Mungkin kamu masih ingat ya. Domain 2 kan kemarin sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau SP3, SP3 itu apa? Domain 3. Trigonal planar kan ya. Sudutnya adalah 120. Ini bentuk-bentuk dasarnya loh yang kita pernah belajar kan. SP3 kan tetrahedral. Kalau SP3D, domain 5. Berarti trigonal bi, piramida. SP3D2, domain 6, oktahedral. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk dasar dari hybridisasi orbital atom pusatnya. Seperti itu. Nah, ini tadi yang udah ibu jelaskan ya. Jadi, ketika kamu menggambarkan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P2, misalnya gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keadaan dasar ground state. Nah, setelah itu tinggal kita lihat. Kalau misalnya dia membentuk CH4, berarti kita harus memediakan 4 elektron single. Nah, artinya kamu putuskan ini akan ada promosi elektron atau enggak. Kalau misalnya dia ada promosi elektron, berarti tinggal dipindahkan. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah pada pembentukan SP2. Kalau SP2 berarti P yang digabungkan berapa kotak? 2 kotak gitu ya. Nah, kalau 2 kotak berarti ya udah. X-nya cuma 1, P-nya 2 kotak. Berarti nanti akan ada 1 orbital T yang tidak digunakan dalam pembentukan ikatan. Gitu kan ya. Loh, Bu, nanti dia akan menjadi ikatan apa? Nah, inilah. Jadi, kalau kita nanti belajar tentang ikatan kovalen, nanti kamu akan mengenal istilah, ada yang kita sebut sebagai ikatan Pi, ada yang kita sebut sebagai ikatan Sigma. Pernah dengar enggak sebelumnya? Ada ikatan Pi sama ikatan Sigma. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Belum ya? Jadi gini, apa bedanya ikatan Pi dengan ikatan Sigma? Nah, jadi, kalau ikatan Pi, atau ikatan Sigma dulu deh, ini kalau ikatan Pi sama ikatan Sigma, itu nanti yang lebih kuat itu adalah ikatan Sigma. Jadi, kalau ikatan Sigma, dia terbentuk karena adanya tumpang di elektron. Jadi gini, kelihatan enggak, Bu Ayung praktekan. Misalnya gini ya, ini atom yang satu, ini atom yang lainnya. Dia sama-sama punya satu elektron single. kalau dia ikatannya adalah dengan cara overlap, overlap orbital, ini misalnya orbital P-nya. Ini orbital P-nya, overlap. Berarti dia akan membentuk ikatan Sigma. Sementara, kalau ikatan Pi, itu dia akan terbentuk karena adanya interaksi awan elektron. Yang mana pula, Bu? Aku enggak cun ini, Bu. Interaksi awan elektron itu maksudnya seperti apa? Contohnya gini, misalkan ibu gambarkan. Ini biasanya kalau kita menggambarkan, kalau ikatan Sigma, jadi ikatan, nanti akan kita ketemu ada yang namanya ikatan Sigma. Sigma ini gini, ada yang kita sebut ikatan Pi. Ikatan Pi itu gini. Jadi, ikatan Sigma itu terjadi karena adanya overlap atau tumpang tindih orbital. Sementara kalau ikatan Pi, itu karena interaksi awan elektron. Awan elektron. Nah, Ibu ambil contoh ya. Ambil contoh adalah pada CH4. Nah, saya gini. Atom pusatnya siapa, Naku? C, Bu. Atom pusatnya C, kan ya? Oke. Dia mengikat H-nya ada 4. Gini kan ya? Ada H, ada H, ada H, ada H. Oke, tadi kita udah sama-sama tahu kalau C, orbital hybridnya apa yang digunakan untuk berikatan? Tadi orbital hybridnya SP3 ya. SP3. SP3 kan dia bentuknya berarti tetrahedral ya, Naku ya. Artinya gini, kalau kamu menggambarkan C, berarti nanti si C ini punya 4 orbital hybrid SP3. Ibu anggap lah ya. Ini orbital hybrid SP3 yang pertama gimana ya, tetrahedral itu ya. Ini jelek banget pasti. Kebayang nggak? Nah, gini ya. Ini adalah orbital hybrid SP3, ini orbital hybrid SP3, ini orbital hybrid SP3, ini orbital hybrid SP3. Gitu kan? Nah, H, hidrogen. Hidrogen tadi orbitalnya apa? Hidrogen kan 1 ya. Berarti kan 1, S1. Berarti hidrogen punya orbitalnya apa? Orbital S ya? Orbital S bentuknya apa? Bulet. Bulet. Nah, artinya ketika dia berikatan sama H. Nanti gini ya. Ini H gitu kan ya. Ini H. Ini H. Ini H. Ini adalah orbital S-nya dari H. Ini S-nya dari H. Ini S-nya dari H. Ini S-nya dari H. Nah, ini ikatan yang overlap ini, itulah yang nanti kita sebut ikatan sigma. Jadi, ikatan sigma itu yang biasanya kamu gambarkan dengan strip 1 ikatan tunggal, itu adalah ikatan sigma. Nampak nggak? Berarti, kalau dia ikatan sigma itu pasti ikatan sigma itu adalah ikatan tunggalnya ini, Nak. Gitu. Sementara ikatan pi itu nanti akan kita temukan kalau suatu atom dia membentuk ikatan kovalen rangkap. Mau dia rangkap 2 atau rangkap 3 baru terbentuk ikatan pi. Tapi, kalau dia ikatannya tunggal, pasti yang terjadi adalah overlap tumpang tindih orbital. Pasti yang terbentuk adalah ikatan sigma. Berarti, pada CH4 ada berapa ikatan sigma yang kita temukan? Berarti, ada 4 ikatan sigma. Nah, ikatan sigma-nya namanya apa? Boleh kalau kamu sebutkan namanya. Berarti SP3S. SP3S, SP3S. Bu, kalau nggak disebutin nggak apa-apa. Bisa dibahami pembentukan ikatan sigma? Bisa, Bu. Bisa, ya? Nah, sekarang, bagaimana kalau misalnya suatu senyawa membentuk ikatan rangkap? Membentuk ikatan rangkap. Contohnya adalah, misalnya, Bu Ayu ambil contoh, Etena. Pada Etena. Etena itu C2H6, ya? C2H6. C3 lagi. C2H6. Bisa menggambarkan C2H6? C-nya ada 2. Gini, kan? C kan tangannya 4. H-nya berarti ada 6. Gini. H, 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 Gini. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Bisa di sini? Membuat C2H6? Bisa. Bisa? Oke. Sekarang kalau kita lihat atom C-nya. Apakah di sini atom C-nya dia memiliki hibridisasi SP3? Tangan C bukannya 5. Mana? Oh iya. C2H2 harusnya ya. Terima kasih, Nakung. Sudah kamu ingatkan. Ini harusnya C2H4 ya. Benar-benar. Masa tangannya C ada 5? Nah gini. Sorry. C2H4. Nah gini ya. Oke. Nih. Sekarang coba kalau kita lihat C yang ada di sini. C ya. C. C yang kiri C yang kanan sama aja. Apakah di sini hibridisasinya dia tetap SP3, Nakung? Enggak, Bu. Ayo. Cara kamu tahu gimana hibridisasinya? yang tadi kan Dibu Ayu kasih caranya kan ya. Tentuin aja, Pak. DEI sama DEB-nya. Coba nih. Ini DEI-nya berapa? Tiga, Bu. Empat. Yang ini DEI-nya berapa? Tiga. 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 Tiga, Bu. Tiga, Bu. Tiga, empat. Ayo. Tiga, Bu. Itu kan apa? Coba apa? DEB-nya? DEB-nya? Enggak ada PEB kan? C-nya? Nol. Oke. Nol kan? Iya, Bu. Benar nggak? Benar, Bu. Bingung lagi. Iya kan? Enggak ada pasal elektron bebas ya? Oke. Berarti domain totalnya berapa? Tiga, Bu. Tiga, Bu. Iya. Iya. Kalau domain totalnya tiga. Berarti kalau domain totalnya tiga, hybridisasinya apa? SP2. SP2. Oke. SP2 kan? Iya. Sif. Nah, artinya ternyata C yang di sini dia hybridisasinya adalah SP2. Loh, kok bisa, Bu? Coba ya. Kita cek ya. Ini. Oke. C nomor atomnya enam. Gitu kan ya? Kalau disingkat pakai HE berarti tinggal 2S2. 2P2. Gitu kan? S di sini kotaknya ada satu. P isi sepasang. P kotaknya ada tiga. P isi dua. Gini ya, Nak ya? Oke. Nah, apakah perlu adanya promosi elektron? Perlu, Bu. Perlu. Tetap perlu. Tetap perlu kan? Karena kita kan butuh tiga elektron yang single gitu kan ya? Iya. Nah, kita promosikan dulu ini ke sini kan? Serp ini. Nah, kemudian kalau udah kita promosikan berarti S di sini udah single. Kemudian P yang di sini. Satu, satu, satu. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, sekarang dilihat atom pusat C. Atom pusat C akan mengikat berapa atom lain? Tiga. Tiga atom lain. Artinya yang kamu gabungkan adalah tiga orbital. Namun nggak? Karena dia mau mengikat tiga atom lain. Ya. Nah, berarti nanti di sini yang kamu hybridisasi. Gini ya. Nah, set, set, set. Inilah yang kita sebut orbital hybrid SP3. Nah, satunya kemana, Bu? Nah, satunya inilah, Nak, yang akan mem-trigger terbentuknya ikatan P. Bisa dibayangkan nggak ya? Eh, kok ini SP3, Ibu? Suka slip-slip ini ya? SP2. Diingetin, Nak. Ini SP2 ya? Nah, nih. SP2. Nah, inilah. Ini ada orbital 2P yang berisi satu elektron. Ini nggak digunakan untuk berikatan sigma. Inilah yang nanti akan digunakan untuk membentuk ikatan P. Caranya gimana? Nah, caranya kayak gini, Nak. Nah, ya. Nah, jadi yang, apa namanya, tadi orbital SP2 yang ini, Nak. Ini orbital SP2. Ini orbital SP2. Orbital SP2. Gitu, kan. C yang kanan kan berarti punya orbital SP2G. Nah, ini nanti tumpang tindih membentuk ikatan sigma, kan. Nah, ini tumpang tindih sama orbitalnya H. Membentuk ikatan sigma, ikatan sigma. Nah, dia tadi kan masih memiliki orbital 2P. Ya kan? Masing-masing C-nya kan yang punya satu elektron. Gitu, kan. Nah, yang isinya satu elektron itu artinya disini ada daerah yang kita sebut awan elektron. Nah, inilah yang nanti saling berinteraksi. Gitu, ya. Nah, interaksinya itu yang akan membentuk ikatan P. Gitu. Bisa dibahamin, gak? Jadi, artinya kalau kamu menemukan tadi C rangkap C. Sini ada H, ada H, ada H, ada H. Berarti kalau Bu Ayu nanya, ada berapa ikatan sigma-nya? Berarti ada berapa ikatan sigma-nya, nak? Nih, CH kan ikatan sigma-nya? Satu. Yang sini dua, tiga, empat. Pada ikatan rangkap ada berapa ikatan sigma? Satu, Bu. Pada ikatan rangkap ada berapa ikatan sigma-nya? Ada satu. Betul. Berarti pada molekul ini ikatan sigma-nya ada lima. Gitu. ikatan pi-nya ada berapa? Satu. Berarti ikatan pi-nya ada satu. Betul. Ikatan pi-nya mana nih? Ada satu. Gitu. Ya. Jadi, kalau dia mengandung ikatan tunggal, kalau namanya ikatan tunggal, itu pasti namanya adalah ikatan sigma. Tapi, kalau ikatannya rangkap dua, kalau ikatannya rangkap dua, artinya dia adalah satu. Sigma satu pi. Kalau ikatannya rangkap tiga? Gimana? Kalau ikatannya rangkap tiga? Sigmanya ada berapa? Pi-nya ada dua, Bu. Sigma-nya ada dua. Lima. Satu. Satu. Satu sigma. Yang dua adalah pi. Satu sigma dan dua pi. Ya. Bisa dipahamin enggak nih? Yang Bu ngerak? Apa perlu diulang? Kecepatan enggak? Suara ku putus-putus enggak? Silahkan. Saya mau nanya yang slide sebelumnya, Bu. Saya mau nanya yang slide sebelumnya, Bu. Saya nanya sebelumnya, nih. Yaitu yang SP22P itu dari mana, Bu? Kenapa dipisah, Bu? Mana? Yang SP22P. Ini? Nah. Oke. Oke. Jadi, ini, ini, Kan, nah, oke. Ini kan pada atom C ya. Atom C sebagai pusat ya. Kan mau atom C yang kira atau yang kanan kan, kan, ya? Nih. Atom C di sini, dia mau mengikat berapa atom lain? Berapa atom lain? Tiga. Tiga, kan? H yang kanan sama C yang sebelah kirinya. Sementara di sini kan dia tadi setelah promosi, dia punya empat orbital yang isinya elektron single. Tapi yang dipakai cuma tiga. Namu enggak? Ngeri. Nah, makanya dia akan membentuk orbital hybrid SP2. Loh, Bu, ini berarti ada yang kebuang satu dong. Nah, sebenarnya dia tidak sia-sia gitu aja, Tapi, orbital 2P yang tidak dihibridisasi itu, yang akan membentuk ikatan P. Seperti itu. Bisa dipahami enggak, nak? Bisa, Bu. Jadi, yang dipisah itu maksudnya bukan berarti ini dibuang, tapi inilah yang nanti akan membentuk ikatan P. Seperti itu. Oke, ya. Jadi, kalau kamu curiga aja. Wah, ini kok ikatannya rangka? Pasti satu sigma, satu pi. Kalau ikatan sigma, itu biasanya dihitung, itu adalah menggunakan orbitalnya adalah hasil orbital hybrid. Sebenarnya kalau ikatan pi, itu adalah orbital yang biasanya terbuang. bukan terbuang sih ya, orbital yang enggak kamu ikutkan dalam hibridisasi, itu adalah yang untuk membentuk ikatan pi. Yang lainnya? Bisa dipahami enggak? Atau ada yang perlu diulang lagi? Perlu diulang? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup? Belum. Yang rangkap tiga tadi kenapa dua pi, Bu? Ini, ikatan rangkap tiga kenapa dua pi ya? Ini, Bu kasih contoh aja ya langsung ya, senyawanya ya. Yang ikatan rangkap tiga. Nah, ini ikatan rangkap tiga nih malah nih. Nah, di sini deh, Ibu tambahin. Misalnya ikatan rangkap tiga itu masalahnya pada senyawa etuna misalnya ya. Ini, contohnya adalah, C2H2 bisa enggak gambarnya? Berarti kan C berikatan sama C gitu kan? Ini masing-masing ada satu H-nya gini kan? Tangannya C kan empat, berarti ini masih ada tiga gini kan? Betul enggak? Iya. Oke. Coba, kalau kita lihat, mau ini C yang kira atau C yang kanan sama ya? Coba yuk, tentu ini hibridisasinya dulu. Masih ingat enggak caranya gimana? Hitung, DEI-nya ada berapa? Dua. Dua. Dua, oke. DEB-nya? Nol. Nol, oke. Berarti domain totalnya? Dua. Dua, berarti hibridisasinya? B. SP. SP, kan? SP, kan? Oke. Nah, ini kita lihat tadi. C, nomor atomnya enam gitu kan? Berarti kalau disingkat pakai HE, di sini satu S2, eh, satu S2, dua S2, dua P2, gitu kan? Di sini berarti sepasang, ini, gini, satu, satu. Gini kan? Oke, perlu ada promosi enggak? Perlu. Perlu. Kenapa perlu? Karena butuh tiga orbital? Iya. Kenapa? Enggak. Enggak, Bu. Enggak perlu. Perlu promosi enggak? Enggak. Enggak. Coba. Bu, aku enggak tahu ini perlu promosi enggak. Lihat enggak, Dena. DEB-nya ada enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada DEB. Kalau ini enggak kamu promosikan, kalau kamu enggak promosikan, akan membentuk DEB enggak? Iya, Bu. Jadi satu. Iya. Jadi ada satu DEB. Kita promosikan. Promosikan. Nyambung enggak? Karena dia enggak ada DEB kan? Pasti single-single. Nah, gitu loh. Logika berpikirnya loh. Jadi gini kan? Satu, satu, satu. Nah, sekarang kita lihat. C, C atom pusat, dia mengikat berapa atom lain? Dua. Dua. Nanti yang digabungin ada berapa? Berarti yang digabungin cuma dua ini kan? Nyambung enggak? Satu. Nyambung. Nah, berarti yang digabungkan ini, inilah yang akan membentuk, namanya adalah orbital hybrid SP. Gitu kan? Iya. Iya enggak? Sementara yang dua lagi ini gimana? Dua ini lagi, ya enggak apa-apa. Dia tetap akan menjadi orbital 2P. Gini kan? Anggaplah, misalnya ini adalah 2PX, yang ini 2PPZ. Misalnya apa? PY gitu lah ya. Anggaplah gitu. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Nah, tadi orbital SP ini yang kamu hibridisasi, itulah yang akan membentuk ikatan sigma. Berarti 2P sama 2PY ini jadi ikatan V. Iya, betul. Makanya di sini C ini, C yang ibu kotak ini berarti dia memiliki berapa ikatan sigma? Satu. Belum ikatan sigma. Dua dong. Dua. Iya enggak sih? Kan gini kan? H, C, rangkap, 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 C, H. Gini kan? Nih, berarti kalau yang ibu tunjuk ini. Nih, nih. Yang ini, kelihatan enggak? Pointer ibu kelihatan enggak ini? Nih, ini. Kelihatan. Oke, berarti ini ikatan P apa ikatan sigma ini? Ikatan sigma. Sigma. Sigma, betul. Berarti ini ikatan sigma. Nih, yang rangkap tiga ini? Pi, ibu. Pi. Bisa itu sigma. Aha, sigma-nya ada. Iya, betul. Sigma-nya ada. Pi-nya ada dua. Ini ya, misalnya ini. Pi, ini pi. Tuh, ibu. Taunya dari mana? Ini. Taunya dari sini, lho, nak. Yang kamu hibridisasi ini, itu yang akan membentuk ikatan sigma. Karena ada dua orbital, berarti dia akan membentuk dua ikatan sigma. Nyambung. Yang enggak kepake ini, yang akan membentuk ikatan pi. Berapa ikatan pi? Berarti ada dua ikatan pi. Nyambung. Nyambung, ibu. Nyambung, ibu. Nyambung, ibu. Arti ya? Ada yang masih bingung? Masih bingung? Mau nanya. Nah, silakan. Hibridisasi itu cuma sampai enam ya, ibu? Hibridisasi itu cuma sampai apa? Enam. Penggabungannya? Iya. Ibu belum ada nemu molekul yang sampai tujuh, ya? Ya, mungkin kalau ada molekul yang mengikat tujuh. Kayak misalnya SF6 gitu. Ada enggak molekul lain yang kamu itu, itunya tujuh? Rasanya ibu sih belum ini. Mungkin nanti kamu akan menemukan itu, kalau yang kimia, ini kan ada yang perlu di kimia ya. Nah, ini nanti ketemu sama, biasanya di kimia anorkatika. Nanti kalau ketemu sama senyawa kompleks, nah mungkin aja. Yang punya bilangan koordinasi lebih dari enam misalnya. Oke, makasih, ibu. Tapi kalau sebatas di kimia dasar, rasanya kita hanya menemukan yang domainnya sampai enam aja. Oke. Ada lagi? Lara apa? Lara prodi apa, Lara? HP, ibu. Oh, iya. Enggak kok. Enggak ketemu kok, Lara. Kalau yang kimia ini bersiap-siap. Tapi nanti masih di mata kue kompleks. Oke. Tapi yang penting dasarnya ngerti. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Sudah cukup? Nah, ini ya. Jadi kalau ikatannya rangka tiga gini, berarti ada satu ikatan sigma, ada dua ikatan pi. Ikatan tunggal berarti ada satu sigma. Kalau ikatan beranda, satu sigma, satu pi. Kalau rangka tiga, satu sigma, dua pi. Nah, kalau ini nak, coba. Berapa jumlah ikatan sigma dan ikatan pi? CH3COH. Bisa menggambarkan enggak? Nih, coba. Dihitung ada berapa ikatan sigma-nya. Tujuh ikatan sigma, satu ikatan pi, bu. Cepet banget nih. Coba. Ini yang ibu tunjuk ini. Coba yuk kita sebutin nih. Kelihatan enggak? Kursor ibu. Ini ikatan sigma apa ikatan pi? Sigma, bu. Sigma, bu. Oke, yang ini? Yang ini? Sigma. Sigma juga. Kayak yang ini? Yang bawah? Sigma. 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 Ini, yang C sama C. C setrip C. Sigma, bu. Sigma. 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 Yang C setrip O yang tunggal ini? Sigma. Sigma. Kalau yang rangka? Pi. Sigma, satu pi. Sigma, satu pi. Oke. Di sini, tadi berapa ikatan sigma-nya? Ada enam ya berarti ya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh ya harusnya ya? Tujuh. Oh, tujuh. Tujuh. Oh, salah ini ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh ya anak ya? Harusnya tujuh. Ikatan pi-nya ada berapa? Tuh. Tuh, bu. Oh, iya benar. Ini tujuh. Plus satu dia. Oh, ini belum selesai. Ininya tujuh. Ikatan pi-nya satu. Ya. Oke. Bisa sampai sini? Yang pelajari ikatan pi sama ikatan sigma? Tuh. Bisa, bu. Bisa, bu. Bisa ya. Nah, ini mungkin satu lagi materinya, kalau kita berbicara tentang geometri, struktur lewis, hybridisasi, itu kan kita meninjau cara terbentuknya ikatan suatu senyawa dengan menggunakan teori ikatan valensi ya. Jadi, yang terlibat hanya elektron-elektron pada kulit terluarnya. Nah, tetapi nanti ada satu fenomena yang ternyata itu tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi. Jadi, pada suatu percobaan, percobaannya itu dia menggunakan gas O2, gas O2 yang dialiri pada, eh, gimana, kursornya mana nih, pada medan magnet ya. Oke, nah, kalau kita melihat, gitu ya, ternyata gas O2, gitu ya, melalui percobaan ini dia bersifat paramagnetik. Nah, kalau paramagnetik berarti apa? Tertarik atau enggak sama magnet? Tertarik, Bu. Tertarik medan magnet, ya. Padahal, kalau kita lihat berdasarkan teori ikatan valensi kan kayak gini, enak ya. Nah, kalau kita lihat dari teori ikatan valensi, semua elektron yang dimiliki oleh O pada senyawa O2, itu kan semuanya berpasangan, iya enggak? Padahal kalau paramagnetik, kamu masih ingat apa syaratnya? Kemarin keluar kan di soal ujian ya, apa syaratnya? Ada? Banyak yang berpasangan. Ada elektron yang tidak berpasangan, ada elektron yang single, kan ya? Nah, padahal menggunakan teori ikatan valensi, gini kan? Terima kasih. 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 valensi, itu kan namanya teori ikatan valensi dia memasang-masangkan, jodoh-jodohin yang single-single itu justru dijodohkan, nah makanya dengan teori ikatan valensi kita tidak bisa menjelaskan kalau kenapa ya O2 itu kok bisa tertarik medan magnet, nah kita bisa menjelaskan sifat paramagnetik dari O2 itu dengan menggunakan suatu teori lain yang namanya teori orbital molekul nah jadi bedanya apa teori ikatan valensi dengan orbital molekul, aku udah pernah ngebahas ini, di awal pertemuan waktu kita ngomongin ikatan awal-awal, masih ingat gak? apa bedanya TIV dengan TOM? ada yang masih ingat? dari namanya aja TIV sama TOM teori ikatan valensi sama teori orbital molekul apa bedanya? ini aja satu orang kalau valensi cuma transvalensinya aja kalau orbital molekul semuanya betul ya mungkin sampai tadi selain Jaki juga tadi ada cewek yang menyebutkan ya jadi kalau teori ikatan valensi itu yang terlibat melibatkan melibatkan elektron valensi elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar nah sementara nanti teori orbital molekul nah itu kita melibatkan semua elektron melibatkan melibatkan semua elektron yang dimiliki oleh atom tersebut yang dimiliki suatu atom gitu ya nah jadi bedanya itu nanti kalau teori orbital molekul berarti kita kalau tadi kan waktu ngomongin hybridisasi ya kita hanya melibatkan elektron di kulit terluar ya jadi misalnya kayak C 1S2 2S2 2P2 gitu ya yang kita libatkan hanya elektron pada kulit terluar sementara kalau kita meninjaunya dari tom teori orbital molekul itu kita melibatkannya semuanya dari 1S2 2S2 2P2 itu semua elektronnya kita libatkan nah nanti pada teori orbital molekul kita akan menemukan ada 2 istilah baru nih ya ada yang kita sebut sebagai orbital molekul ikatan ada yang kita sebut sebagai orbital molekul anti ikatan ya biasanya ini kalau orbital molekul ikatan itu biasanya kita sebut orbital bonding sama anti bonding anti bonding gitu ya nah biasanya kalau orbital molekul yang anti bonding bonding itu itu nanti ada lambangnya lambangnya adalah ada bintangnya gitu ya gitu jadi ada orbital molekul ikatan sama orbital molekul anti ikatan kalau orbital molekul ikatan dia energinya lebih rendah ya kalau energinya lebih rendah itu dia lebih stabil gitu ya nah artinya kalau orbital molekul ikatan itulah yang nanti akan apa ya istilahnya yang punya efek terhadap ikatan tersebut sementara kalau orbital molekul anti ikatan dia kan energinya lebih tinggi kalau energinya lebih tinggi itu dia kestabilannya lebih rendah makanya nanti dalam pengisian diagram orbital pasti kita akan mulai dulu dari orbital molekul ikatan baru yang orbital molekul anti ikatan seperti itu ibu ambil contoh ya mungkin ibu lebih nyaman lebih nyaman ini deh ya kalau aku gambarkan aku lebih senang nulis langsung soalnya nih ya jadi misalnya ya ibu ambil contoh ibu ambil contoh yang paling sederhana dulu ya misalnya pada molekul H2 oke jadi kalau pada molekul H2 itu ikatannya kan terjadi antara H dengan H gitu kalau kita bikin konfigurasinya hidrogen kan nomor atomnya satu dari 1S1 gini ya kalau kita bikin diagram energinya diagram orbitalnya eh ini gak bisa lurus oke misalnya gini ya ini anggaplah adalah hidrogen yang pertama ini adalah hidrogen yang kedua gini kan ini kan berarti dia punya konfigurasinya adalah 1S1 ini berarti 1S1 oke kamu mungkin masih ingat kalau S dia ada berapa orbital ada berapa kotak satu satu bu bu berarti kamu gambar ini ini 1 orbital S milik H yang kiri ini 1 orbital S milik H yang kanan ada 1 orbital 1 orbital masing-masing berisi 1 elektron ya kalau mereka digunakan untuk berikatan berarti ada 1 sama 1 berarti kalau mereka digabungkan kamu punya berapa orbital yang akan terbentuk 1 bu eh 2 dong kan ada 1 kotak sama 1 kotak kalau digabungin ada berapa kotak ada 2 kotak kan 2 kotaknya itu nanti dia akan membentuk akan membentuk ada yang namanya orbital molekul ikatan ada yang namanya orbital molekul anti ikatan gitu ya nah kan kalau H sama H kan berarti ikatannya H setrik H gini kan oke berarti ini ikatan yang terbentuk itu nanti pasti yang akan terbentuk pertama kali adalah ikatan sigma nah jadi ini kita bisa menyebutnya yang di bawah adalah sigma 1S yang di atas adalah sigma bintang 1S nyambung gak nyambung bu ini ini materi belum pernah dijelasin waktu SMA nih makanya pelan-pelan ini tak rapihin ini kok kayaknya aku gak serp ini ya ini ya misalnya 1S1 gini ya atau sini 1S1 ini karena layar aku geter-geter nih aku jadi nuling gambarnya kayaknya gak simetris ini H yang temenya lagi 1S1 gini kan nah berarti dia akan menghasilkan ada dua orbital kan nah tadi Bu Ayu bilang kalau orbital yang bonding itu dia yang energinya lebih rendah kalau yang bonding berarti gak usah dikasih tanda bintang berarti ini adalah sigma 1S yang atas berarti sigma bintang 1S jadi keduanya ini kalau dia digabungkan dia akan membentuk ini aduh nah gitulah nah gini ya oke nah orbital yang tengah itulah yang kita sebut sebagai orbital molekul jadi orbital molekul itu adalah hasil penggabungan dari orbital tiap atomnya oke nah sekarang kita lihat nah H yang sebelah kiri dia memiliki orbital yang berisi 1 elektron ada 1 yang sebelah kanan ada 1 elektron jadi kalau digabungin ada berapa elektron jadi 2 ada 2 ada 2 kan cara mengisikannya itu sama kayak kamu ngisiin waktu konfigurasi elektron mengikuti aturan berarti yang diisi adalah energinya paling rendah dulu gitu ya berarti ini isinya adalah 1 2 nyambung gak bisa di mengerti kebayang kebayang udah nah berarti berarti kalau kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron molekul H2 berarti yang kita tuliskan adalah yang ini yang tengah-tengah ini orbital molekulnya yang udah keisi adalah sigma 1s berarti konfigurasi elektronnya adalah sigma 1s isinya berapa berapa elektron 2 berarti sigma 1s 2 udah gini aja ini untuk yang H2 enak lebih sederhana kan nah gimana bu kalau dia gak punya dia gak cuma punya orbital s tapi juga punya orbital p ntar ibu ambil contoh ya ibu ambil contoh misalnya molekul oh iya disclaimer lagi nih yang kita pelajari hanya untuk periode 2 dulu kalau di kimia dasar yang kita pelajari untuk periode sampai dengan periode 2 aja dulu nih lagi misalnya yang punya P apa ya contohnya ya B ya anak ya iya gak atau mau BE dulu deh boleh misalnya ada BE2 oke berarti kalau BE2 BE nomor atomnya kan 4 konfigurasinya berarti gimana 1s2 2s2 gitu kan nah berarti kalau kita buat diagram energinya berarti ini BE yang sebelah kiri ini BE yang sebelah kanan gitu kan jadi konfigurasinya kan ada 1s2 ada 2s2 gitu kan ada 1s2 ada 2s2 1s2 1s1 orbital 1s2 keisi sepasang 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 oke kita mulai dari yang bawah oke kalau dari yang bawah ada 1 orbital s dengan 1 orbital s ketika mereka bergabung ada berapa orbital jadinya 2 bu 2 oke 2 orbitalnya itu akan membentuk yang satu adalah yang lebih rendah satunya yang lebih tinggi yang lebih rendah kita namai sigma 1s yang lebih tinggi kita namai sigma bintang 1s nyambung gak 2s nyambung nyambung bu nyambung oke nah sekarang yang atas yang atas yang 2s sama 2s ada satu kotak ada satu kotak jadi kalau kita gabungkan ada berapa kotak 2 kotak 2 kotak 2 kotak akan apa namanya terbentuk ada yang lebih rendah ada yang lebih tinggi yang lebih rendah kita sebut sigma 2s yang lebih tinggi kita sebut sigma bintang 2s nyambung gak nyambung nyambung oke ini tinggal dititik-titikin gini ya nah sekarang tinggal kita isi elektronnya nakku nah cara ngisi elektronnya gimana kita mulai dari bawah dulu nih 1s2 1s2 berarti kalau kita gabungin ada berapa elektron 4 ada 4 betul ada 4 elektron cara ngisinya adalah isi dari bawah dulu dari yang lebih rendah berarti kita isi nyambut aturan 1 2 ke atas lagi ya 3 4 nyambung gak nyambung oke sekarang naik lagi yang atas 2s2 dengan 2s2 kalau kita gabungin ada berapa elektron ada 4 elektron yuk kita masukin dari bawah berarti sigma 2s itu 1 2 baru sigma bintang 2s 3 4 nyambung nyambung oke kalau kamu diminta untuk membuat konfigurasi elektron dari molekul BE2 gitu ya yang kamu sebutkan itu yang tengah-tengah ini nak berarti kalau kita sebutkan jadinya adalah sigma 1s2 sigma bintang 1s2 sigma 2s2 sigma bintang 2s2 bisa dipahamin gak? bisa 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 ngikutin sampai sini bisa ya jadi jadi kalau diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron molekul yang kamu tuliskan adalah orbital molekul orbital molekul itu yang tengah-tengahnya ini gitu ya nah ini enak bu ini enak bu masih S belum ada P nya nah kalau ada P nya seperti apa oke kalau ada P nya ntar ibu tambahkan dulu ya oh ini nih masih ada di sini oke oke eh ini masih bisa ngeliat layar saya kalian masih bisa masih bisa oke sekarang kalau yang ada orbital P nya ibu ambil contoh B2 misalnya oke berarti B itu kan nomor atomnya 5 berarti konfigurasinya gimana nak 1s2 Bp1 2 2s2 2p1 gitu kan oke bikin dulu jaga energinya oke ini B yang sebelah ini ada B urutin dulu yuk dari 1s2 kemudian 1s2 ada 1 kotak gitu kan kalau mereka bergabung berarti akan membentuk ada 2 kotak ya yang bawah namanya apa sigma 1s yang atas sigma bintang 1s sigma bintang 1s oke naik lagi 2s2 2s2 ada kan ada 1 kotak ada 1 kotak gitu ya kalau gabung jadinya 2 ada 2 yang bawah namanya sigma 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 2s yang atas sigma bintang sigma bintang 2s oke mantap naik lagi 2p1 p berapa kotaknya 3 bu 3 p kotaknya ada 3 oke p kotaknya ada 3 nah kalau p digabungkan ada 3 kotak ada 3 kotak kalau bergabung ada berapa kotak totalnya 6 kotak ada 6 kotak nah ini hati-hati kalau kamu berhubungan dengan orbital p jadi kalau kalau 2 orbital 6 ya p digabung itu dia akan menghasilkan 6 orbital gitu kan ya 6 orbital nah 6 orbital ini nak nanti dia akan terdiri dari 2 orbital sigma ya 2 orbital sigma dan 4 orbital pi nah sigma-nya di sini ada yang sigma-ikatan ada yang sigma-anti-ikatan nyamuk gak orbital p-nya berarti nanti ada 2 orbital pi-ikatan sama 2 orbital pi-anti-ikatan nyamuk gak halo oke nah urutannya nanti gak boleh sembarangan mana nih yang orbital p-nya nah ini nak ya jadi orbital p-nya kalau digabungkan nanti yang lebih rendah energinya itu adalah ikatan yang pi jadi urutannya pi dulu sigma pi bintang baru sigma bintang oke ibu biasanya ngapalinya dari bawah 2 1 2 1 gitu ya nah berarti disini 2 1 2 1 berarti ada 2 orbital sigma eh 2 orbital pi 1 gini kan sininya 2 ini 1 nyamuk gak yang bawah ini kita beri nama orbital 2 pi atasnya lagi ini namanya orbital eh sorry ini ini namanya pi 2 pi nah kok ibu jadi ini ini adalah pi 2 pi yang ini sigma 2 pi ya yang atas berarti pi bintang 2 pi ha yang ini sigma bintang 2 pi ha nah tinggal kamu apa namanya kamu beri keterangan aja nak kalau mau sigma nya yang px berarti ini sigma px berarti kalau pi nya mau yang py sama pz berarti ini ada yang 1 py yang 1 pz gitu ya py sama pz yang sini px oke sekarang tinggal kita masukkan elektron oke yuk 1 2 berarti sini ada sepasang elektron ada berapa elektron ada berapa elektron ada 4 betul dari bawah isinya berarti 1 2 3 4 bisa diperlamin bisa oke sekarang 2s2 dengan 2s2 1 2 1 2 kalau digabungkan berarti ada berapa 4 ada 4 oke berarti isikan yang bawah 1 2 3 4 oke sekarang 2p1 berarti ada 1 elektron 1 elektron kalau digabungkan ada berapa 2 elektron 2 elektron berarti yang keisi yang mana dulu yang sigma yang sigma apa yang pi yang pi yang pi yang lebih rendah karena ada 2 elektron berarti isinya adalah 1 2 jambung gak jambung jambung oke nah berarti kalau kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron molekulnya jadi yuk kita sebutin jadi sigma 1s2 sigma bintang 1s2 terus sigma 2s2 sigma bintang 2s2 terus pi 2p2 gitu ya iya bu iya bisa dipahami bisa susah ya ini maaf ya bu ayu gambarnya gak bisa rapi kalau gambar beginian gitu ya nah jadi tadi kalau ada ikatan ini urutannya adalah pi dulu eh kalau ada p ya kalau ada orbital p urutannya adalah pi dulu baru sigma pi bintang baru sigma bintang nah tetapi hati-hati nanti hati-hati kalau sebentar ya nih hati-hati tadi kan urutannya harusnya pi dulu sigma pi bintang baru sigma bintang nah tapi pengecualiannya adalah kalau kamu menemukan molekul molekul yang jumlah elektronnya lebih dari sama dengan eh sorry lebih dari 14 ya lebih dari 14 contohnya apa contohnya O2 O elektronnya ada berapa O elektronnya ada 8 kan iya bu berarti kalau ada O2 berapa jumlah elektronnya 16 16 16 berarti kan udah lebih dari 14 ya nah ini hati-hati kalau dia lebih dari 14 nanti urutan apa namanya pada orbital pi nya itu dia yang ditulis adalah sigma dulu baru pi kalau tadi kalau kurang dari 14 pi dulu baru sigma gitu kan ya gak iya bu halo jadi urutannya nanti gini urutannya kalau dia jumlah elektronnya kurang dari sama dengan 14 urutannya itu adalah pi dulu gitu kan ya baru sigma pi bintang baru sigma eh sigma bintang tapi kalau jumlah elektronnya lebih dari 14 urutannya adalah sigma dulu baru pi yang ini sama pi bintang baru sigma bintang gitu oke bisa di ini ikuti hati-hati jebakannya ya oke nah nanti nak dari orbital molekul ini kita bisa menentukan yang namanya orde ikatan ini sering banget muncul nih ya orde ikatan orde ikatan cara menentukannya adalah setengah dikali jumlah elektron pada orbital molekul ikatan dikurang jumlah elektron pada orbital molekul anti ikatan kalau anti ikatan itu adalah yang ada tanda bintangnya ya oke itu adalah penentuan orde ikatan contohnya nih yang kayak tadi mana nih 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 misalnya pada H2 oke kalau kita mau menentukan order ikatan order ikatan itu kita bisa cari dari setengah jumlah elektron ikatan dikurang anti ikatan oke sekarang kita lihat setengah dikali jumlah elektron ikatan berarti pada H2 elektron ikatannya ada berapa yang gak ada bintangnya dua bu ada dua kan dikurang elektron pada anti ikatan yang ada bintangnya ada elektronnya gak gak ada berarti order ikatannya adalah setengah setengah dikali dua satu berarti order ikatan pada H2 adalah satu nah sekarang coba yang pada molekul BE2 berarti order ikatannya order ikatannya tadi apa setengah elektron ikatan dikurang anti ikatan coba yuk kita hitung elektron ikatannya berarti yang gak ada bintangnya ada dua ada empat oh ini iya empat iya gak kan yang yang gak ada yang gak ada bintangnya kan yang ini kan yang bawah nih sigma 1s sama sigma 2s iya gak iya ada berapa ada empat ada empat dikurang yang ininya ada berapa ada empat juga empat juga jadi berapa order ikatannya nol nol bu order ikatan itu apa order ikatan itu menunjukkan jumlah ikatan yang mungkin terbentuk jadi kalau order satu berarti dia akan membentuk ikatan tugas kalau order nol artinya molekul BE2 itu kemungkinannya itu nol gak mungkin ditemukan adanya ikatan antara BE dengan BE gitu bisa dipahamin nah kalau yang ini B2 coba order ikatannya berapa order ikatan coba ntar dihitung dulu setengah elektron ikatan dikurang anti ikatan yuk berarti setengah elektron ikatannya berapa elektron ikatannya ini yang bawah sigma 1s 2 sigma 2s 2 terus P2p nya ada 2 berarti ada berapa elektron ikatan 6 6 dikurang ya anti ikatannya ada berapa ada 4 ada 4 berarti setengah dikali 2 berapa 1 1 1 berarti kalau dia akan terbentuk ikatan ya mungkin ada B ikatan tunggal B gitu ngerti bisa bisa dipahamin bisa bu mumut kalau ini berarti order ikatannya berapa pada molekul H2 plus kalau plus maksudnya apa melepas kalau plus 1 melepas 1 elektron gitu kan kan kalau H2 kan gini H2 kelihatan enggak yang H2 H2 kan berarti ada sepasang gini kan berarti kalau H2 plus melepas 1 kan berarti order ikatannya berapa yuk order ikatannya setengah dikali 1 kurang 0 berapa setengah setengah betul kalau yang H2 1 1 1 betul kalau yang HE2 plus setengah 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 oke kalau HE2 0 0 betul kalau 0 artinya apa tidak tidak mungkin membentuk ikatan gitu nah sekarang kalau dilihat dari sifat paramagnet diamagnetnya sekarang H2 plus ada elektron single enggak ada berarti dia sifatnya para apa dia para berarti paramagnet gitu yang H2 enggak ada enggak ada yang berpasangan enggak ada yang single berarti diamagnet H2 plus HE2 plus karena ada yang single berarti paramagnet HE2 diamagnet diamagnet gitu nah kita lihat aja yang oksigen O2 ada elektron yang single enggak ada ada makanya dengan teori orbital molekul kita bisa menjelaskan kenapa pada percobaan O2 itu dia bersifat paramagnetik seperti itu udah bisa dipahamin atau ada yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya boleh resen ini yang lainnya lemes tadi waktu belajar ini cowok-cowoknya selangat suara cowok-cowoknya tanggal udah mumet suara cowok-cowoknya mana nih agak pusing bu agak pusing di tutar udah dibahas belum beginian belum bu ya yaudah sabar ya nanti akan sampai kita akan latihan kayak gini di kelas utar ini udah jam 14.50 ya 14.50 udah kelewatan 10 menit ya ini ini latihannya nanti di kelas utar aja ya atau mau takasi PR jangan jangan bu katanya yaudah lah nanti latihan aja di kelas utar ya nah ini proses delokalisasi orbital delokalisasi itu artinya ya namanya delokalisasi ya jadi si elektronnya itu nanti dia biasanya terjadinya pada senyawa aromatik ya aromatik itu kalau kamu yang SMA dulu pernah belajar senyawa benzena ya nah jadi nanti disini kan kalau yang namanya elektron P itu kan dia terbentuk karena adanya interaksi awan elektron gitu ya nah artinya nanti disini kalau kamu bayangkan pada cincin benzen gitu ya nah jadi kamu akan menemukan apa ada adanya awan elektron ini ya nah awan elektron itu nanti menyebabkan si elektronnya itu bisa mengalami delokalisasi jadi dia nggak cuma menetap di satu tempat saja gitu ya nah tetapi dia bisa berpindah gitu ya ke atom-atom yang ada di sekitarnya nah ini tapi rasanya nggak perlu dijelaskan lebih inilah ya tentang delokalisasi elektron ini mungkin nanti kalau yang kodi kimia ini akan lebih lanjut dijelaskan waktu di kuliah kimia organik seperti itu udah materi kita nyampe sini aja untuk hari ini terakhir mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan dulu enggak silahkan ya silahkan residen izin bertanya bu untuk masalah kuih sembilan yang di e-learning itu bagaimana ya bu oh iya gini nak kamu kalau ngerasa materinya belum nyampe situ nggak usah dikerjakan aja nanti biar waktunya di set ulang ya oke bu jadi masih untuk yang quiz-quiz berikutnya kalau kamu ngerasa wah ini aku materinya belum yaudah nggak usah dikertikan aja dulu daripada nilainya jelek kan nunggu sampai dijelaskan aja ya oke bu siap oke yang lain ada lagi bu untuk quiz ada remedial nggak sih bu enggak nggak ada remedial kan quiz juga 10% kan ya kamu dapet 6 juga kan masih 10% masih lumayan kamu dapet 60 kan 10% 6 ya lumayan sih bu gitu ya lumayan sih bu tambahan ya nggak ketang satu poin ya misalnya dari A B bisa jadi A kan lumayan ya iya lumayan iya udahlah nanti coba ya yang penting waktu apa namanya praktikum praktikum jangan ada yang nakal ya jadi kalau praktikum aman sih ya semoga itu bisa jadi ini ya bisa jadi tambahan nilai lah buat kalian oke yaudah yaudah kalau kalau nggak ada yang ditanyakan Pak Indarto masih nggak apa langsung akhirnya aja yaudahlah ya terima kasih untuk hari ini untuk pengganti oh ya absennya Pak Indarto nanti lagi di ini nanti ditunggu aja ya di apa kolom chatnya nah untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti akan saya lihat dulu jadwal kosong saya ya nanti untuk pengganti yang kemarin Bu aja nggak sempat masuk ya ya terima kasih untuk hari ini mungkin saya tutup saja kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang suanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih